Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Tanya Ustadz. Kali ini ada pertanyaan terkait bagaimana hukum mencicipi dan mencium aroma masakan secara terus menerus saat sedang berpuasa. Apakah puasanya masih sah? Berikut ini penjelasan dari Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya banggakan pada kesempatan kali ini ada pertanyaan yang sering kita dengar dan sering kita temui di tengah masyarakat di bulan-bulan Ramadan yang salah satunya adalah bagaimana hukumnya orang yang mencicipi atau mencium aroma makanan? Oke, pemirsa yang saya hormati. Pertama, sebelum saya jawab pertanyaan ini kita harus tahu betul dan paham apa yang menjadi tujuan utama dari kita sebagai muslim melaksanakan ibadah puasa. Disebutkan, tak lain dan tak bukan adalah untuk meningkatkan ketakwaan. Kemudian yang kedua, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa segala sesuatu itu didasarkan atas niat. Kalau kita kembali pada pertanyaan bagaimana hukumnya ketika kita menghirup aroma makanan atau mencicipi makanan maka dalam sebuah hadis yang direwatkan oleh Imam Bukhari mengatakan tidak mengapa seseorang mencium atau merasakan cukak atau makanan selama tidak masuk dalam tenggorokan. Ini hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari. Dalam konteks kali ini jelas sudah bahwasannya mencium makanan, mencicipi makanan, tidak membatalkan puasa. Tapi kita harus kembali pada niat yang awal. Bahwasannya, selama mencium atau mencicipi makanan didasarkan atas kebutuhan kita untuk memastikan makanan kita lezat, makanan kita sesuai dengan standar, tidak terlalu asin, tidak terlalu manis, dan memang layak untuk disajikan dalam buka puasa atau orang yang mau iftor dan lain sebagainya, diperbolehkan. Selama memang tidak ada niat apapun untuk membatalkan puasa. Ini adalah hal-hal yang mungkin bisa kita perdomani bahwasannya kita dalam melaksanakan ibadah tentunya kita akan memberikan hal yang terbaik. Tapi perlu diingat, sebenarnya dalam beragama Allah memberikan hal-hal yang sangat mudah sekali. Kita berjalan tiba-tiba mencium aroma makanan, jangan pernah berpikir untuk sangsi dan ragu bahwasannya puasa kita batal atau tidak. Lanjutkan puasa Anda, selama memang tidak ada makanan yang masuk dalam tenggorokan. Jadi demikian sedikit dari kita, dari kami, tentang apa hukum mencium aroma atau mencicipi makanan ketika kita berada di bulan puasa atau ketika kita sedang puasa. Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari Ustadz. Jika ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan, Tribuners bisa langsung mengirimkan pertanyaan ke nomor yang ada di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!